Jadi bagaimana solusinya kita mengatasi ini supaya katakanlah kita bisa mendapatkan zat gizi yang penting, oh gampang sekali, kasih pertama misalkan ya, kalau saya pakai ilustrasi ini, contoh mungkin, salah satu penyebab banyaknya masalah-masalah kewanitaan dan tidak hanya kewanitaan tapi pria juga, salah satunya adalah karena tadi kan gula tuh over karbo, nah karbonya diganti dengan karbo yang sehat, contohnya apa dong? karbo yang sehat, oh banyak lah, singkong tuh karbo sehat, umbi tuh karbo sehat, kadang-kadang apalah gitu, jagung tuh kadang-kadang karbo yang sehat, ya, umbi-umbi yang sekalang umum, itu kan karbo-karbo semua tapi, dan berbagai macam jenis umbi-umbian kan banyak sekali tuh, nah itu bisa kita pakai, itu yang pertama, atau kalau misalkan masih katakanlah mengkonsumsi nasi, misalkan nasinya Anda perlu modif sedikit cari nasi-nasi yang masih mengandung serat, contohnya apa? brown rice, misalkan nasi, atau beras coklat kan bisa tuh, ya, jadi beras coklat tuh salah satu beras yang masih mengandung mineral-mineral dan enzim-enzim penting lah yang ada dalamnya, sehingga kita makan itu gak akhirnya banjir glugula dalam atau banjir glukosa dalam tubuh kita, atau pakai, kalau saya memang tidak terlalu suka dengan beras hitam sama beras merah, karena rasanya gak terlalu enak kalau buat saya, makanya kalau saya biasanya milihnya ya beras coklat, ya, kalau gak beras coklat, beras putih tetap yang organik, tapi itu bisa, itu ya, itu yang pertama, loh yang kedua bang? tepung tadi kan, tepung masuk, dia kan gula juga tuh, karbo juga, karbo olahan, nah, ketika dia masuk, ibu-ibu sekalian, otomatis kalau gak kepakai lama-lama kan tepung ini akan diubah tubuh dari glukosa menjadi glikogen, glikogen gak kepakai, dia akan diubah tubuh menjadi lemak, nah, maka disini kan perlu lemak nih, berarti kita, kita perlu ngesupport atau ngesupply lemak, supaya apa? supaya mesin kita itu bekerja dengan normal, tapi bukan lemak dari sumber yang kayak begini tadi, apalagi dari sumber, dari lemak trans ya, yang berupa minyak goreng, anda bayangkan, ada tepung digoreng, kasih gula, ya, kasih mentega lagi, mentega itu dari apa? sawit, jadi kalau anda, kan, kan bagus dong, ntar dulu, ntar dulu, kita kalau bicara sawit, sawit itu kan lemaknya lemak trans, dia gampang sekali teroksidasi, jadi daripada anda makan sawit, mendingan anda cari, katakanlah, gi, gi itu lemak hewan, ya, kalian tahu, gi ya, saya belum, belum pernah bikin postingannya gi, atau kalau gak, unsalted butter, itu kan, itu juga dari hewan juga, itu bisa tuh, ya, atau kalau gak, dari lemak nabati, dari apa? wah, di negeri-negeri, ya, yang makanannya full dengan rempah, salah satu problem, atau mungkin salah satu hal yang perlu kita sikapi itu adalah penggunaan santan yang berlebihan, santan aslinya, kalau tidak dipanaskan berulang-ulang, itu bagus banget, bu, kalau anda yang mungkin disini, tadi saya lihat ada salah satu, kayaknya, perwakilan ibu ketua, itu tadi, bu Nababan ya, saya ingat saya, bu Nababan, ibu siapa tadi tuh? yang tadilah yang ngasih sambutan ya, ibu Nababan, maaf kalau salah sebut, nah, saya waktu ke Medan, ada sahabat saya banyak di Medan, itu, ada satu makanan Medan, namanya ita-ita, kalau ibu, ibu, ibu Nababan tahu tuh, ita-ita itu, itu keren loh itu, isinya apa, ita-ita itu, ita-ita itu, isinya beras, ya, ini saya kasih resep buat bersihkan jantung, dan bersihkan reproduksi anda, masyarakat, keren resep ini, ita-ita itu, beras, anda rendam semalaman, nanti mungkin bisa tanya bu Nababan tuh, beliau lebih paham tuh, karena, seharusnya kita di Medan tuh sudah tahu tentang itu, ya, direndam semalaman, ya, dari, katalah jam 9, nanti paginya, disaring, itu tumbuk, cuk, 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 gitu, ya, tumbuknya nggak bunyi kayak begitu-begitu amat, itu, ini saya aja, cuk, 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 gitu, kak, lalu, lepas jadi tumbuk itu, ah, bapak ibu, eh, ibu-ibu, masukkan disitu, ya, pakai baskom kecil lah, gitu kan, masukkan disitu, apa itu namanya, kelapa parut, kelapa parut, cuk, 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 gitu kan, nah, kalau kelapa diparut bunyi pun nggak macam itu, oke, nah, lepas tuh, setelah kelapa diparut, kasih garam sedikit, oke, tapi garam mineral yang non-refinansi, ya, ingat kata-kata saya, dan setelah dikasih garam, Anda boleh tambahkan gula aren yang, atau gula kelapa, atau gula jawa yang diparut kuruk-kuruk, gitu, maksudnya itu aduk-aduk pakai tangan Anda, ya, lalu nanti dibikin bola-bola, itu pak, bu, itu kalau Anda makan, rutin aja makan itu, selama berapa lama, 3 bulan, ya, itu insya Allah jantung Anda akan sehat, jantung Anda akan sehat, mudah, mudah sekali, itulah back to nature sebenarnya, kan, apakah disitu ada karbonya, ada karbo dari mana, nah, itu gulanya kan karbo, tapi bukan karbo biasa, bukan gula pasir, kan, kemudian ada lemak nggak, ada, kelapa santan, kan, tadi kan saya bilang, tapi kita nggak bikin santan, kan, kelapa parut tadi, itu subhanallah, ya, kalau kita masukkan situ, kan, jadi sumber lemak yang sehat, ya, lemak jenuh, tapi lemak yang sangat sehat, sebenarnya, terus apalagi tadi, garam sebagai mineralnya, kemudian, apalagi itu, beras sebagai karbonya, tapi cari beras-beras yang sehat, ya, Masya Allah, itu Anda, kan, bisa, kalau ita-ita itu, itu kalau dibuat-buat bulat-bulat gitu, ya, lalu ini bisa toppingannya macam-macam, loh, bisa Anda kasih, katakanlah, ikan-ikan sarden atau apa untuk dimakan, itu sudah fully, kalau boleh saya katakan, nutrient dense, ya, dia padat dengan, eh, nutrisi, ya, daripada, misalkan nih, misal-misan, makan semangkuk mie ayam, sama itu, bagusan itu, serius, apalagi toppingannya Anda ganti, bisa pakai ikan teri, Anda beti dok, boleh cocok pakai sambal, boleh, ya, salah satu caranya, ya, kalau kita bicara back to nature, emang kita harus ngerti makanan yang kita makan itu apa, jangan lagi makanan pabrikan, ya, jangan lagi makanan kemasan, tapi makanan yang tumbuh di tanah, makanan yang kita kupas, itu yang kita makan itu sebenarnya konsepnya, ya, jadi itu salah satu caranya, jadi